Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dengan saya pada mata kuliah sistem penghantaran obat Pada beberapa kesempatan yang lalu kita sudah berdiskusi terkait dengan nanopartikel drug delivery system Salah satu bagian dari nanopartikel drug delivery system kemarin kita sudah berdiskusi terkait dengan polimeric nanopartikel Pada kesempatan kali ini kita akan membahas lebih dalam lagi terkait dengan lipid base formulation yaitu lipid nanopartikel Yang mana lipid nanopartikel ini karakteristik dan fiturnya itu sedikit berbeda dengan polimeric nanopartikel Akan tetapi sebelum kita berdiskusi lebih lanjut terkait dengan lipid nanopartikel Kita akan sedikit berdiskusi terkait beberapa obat yang telah didaftarkan di FDA Ini dikategorikan menjadi tiga kategori Kategori pertama yaitu berbasis bobot molekul Kategori kedua berbasis log P Kategori ketiga berdasar titik leburnya Jadi kalau kita lihat dengan kategori pertama bahwa obat-obat yang didaftarkan di FDA itu Rata-rata yang memiliki bobot molekul kurang dari 200 dalton adalah hanya 4% Jadi misalkan kita ada 100 obat itu hanya 4 obat saja yang memiliki bobot molekul rendah Kemudian bobot molekul 200-400 itu ada 38% 400-500 itu ada 27% Dan 31% ini adalah obat-obat yang memiliki bobot molekul lebih dari 500 Oleh karena itu ini menjadi konsen bagi kita bahwa banyak sekali obat yang memiliki bobot molekul tinggi Ketika obat dalam bobot molekul tinggi ini nanti ketika dia di dalam tubuh kita Maka proses absorpsinya itu akan relatif susah Kenapa? Karena bobot molekulnya terlalu tinggi Apalagi 31% ini bobot molekul lebih dari 500 Maka dia akan terlalu susah untuk transport secara pasif melalui membran sel kita Kemudian kalau kita lihat dari data kedua Ini ada beberapa obat, ada 11 obat, ini memiliki log P kurang dari 2 Kemudian ini memiliki, ada 27% obat dengan log P 2-4 Kemudian ada 35% dengan log P 4-6 Dan 27% log P-nya lebih dari 6 Artinya hampir 60% obat itu memiliki log P lebih dari 4 Artinya ini obat ini sangat lipofilik sekali Jadi beberapa obat yang lipofilik tadi dengan bobot molekul yang relatif tinggi tadi Memiliki kelarutan otomatis yang sangat rendah Jika kita lihat dari suatu persamaan hubungan antara kelarutan log P dan melting point Itu ada hubungannya Artinya kalau kita tarik suatu kesimpulan dari 2 data ini saja Belum ditambah 3 Data yang ketiga itu 38% obat itu dengan melting point 300-400 Kemudian ada 50% obat dengan melting 400-500 Kemudian ada 12% obat dengan melting point lebih dari 500 Artinya obat-obat yang didaftarkan untuk lipid-based formulation ini adalah obat-obat yang bersifat sangat lipofilik Oleh karena itu obat-obat yang bersifat sangat lipofilik ini sangat terbatas sekali pada kelarutannya Sehingga lipid-based formulation ini menjadi suatu alternatif ketika kita tidak bisa memformulasikan dengan berbasis pada polimeric nanopartikel Kemudian kita akan diskusikan lebih lanjut beberapa karakteristik obat ini nanti Yang menjadi peduman bahwa kenapa si lipid-based formulation ini tetap dibutuhkan Karena lipid-based formulation ini dapat meningkatkan absorpsi dari beberapa obat yang bersifat lipofilik Sebelum kita berdiskusi lebih lanjut terkait dengan lipid-based formulation Terlebih dahulu kita mengenal komponen penyusunnya yaitu lipid dan fungsionalitasnya Lipid ini adalah suatu material yang multifungsi sekali ketika kita aplikasikan ke dalam suatu sistem penghantaran obat Jadi sama dengan temannya yaitu polimer, dua material ini polimer dan lipid ini adalah material yang dimanfaatkan secara meluas untuk memodifikasi penghantaran suatu obat Jadi perbedaannya antara polimer dan lipid ini adalah Yang pertama ketika si polimer itu tahan terhadap lipase ketika masuk dalam tubuh lipid tidak tahan Akan tetapi lipid memiliki keuntungan lain dibalik polimeric nanopartikel Yakni ketika kita membuat suatu polimeric nanopartikel kita keterbatasan Yakni dalam jumlah skill ability-nya Jadi pada proses skill up-nya kita tingkatkan skalanya Teknik nanopartikel ini, polimeric nanopartikel ini relatif terbatas sekali Karena kalau konsentrasi polimer dan konsentrasi obat kita tingkatkan Ketika pembuatan polimeric nanopartikel apalagi dengan teknik bottom up Itu akan meningkatkan ukuran dari nanopartikelnya Oleh karena itu, di sini di lipid base formulation ini Terutama lipid nanopartikel ini memiliki lebih banyak keuntungan Karena dari ludeng obat ini lebih tinggi dibandingkan kita membuat dengan teknik polimeric nanopartikel Jadi selain kerugiannya ketika didegradasi oleh lipase Akan tetapi kalau kita lihat sudah dari sudut pandang yang lain Degradasi oleh lipase ini adalah suatu keuntungan Nantinya bisa meningkatkan intraluminal behavior dari suatu lipid yang didigesti oleh si lipase Kemudian lipid ini merupakan material biodegradable Jadi dia didegradasi oleh tubuh Jadi ketika masuk ke dalam tubuh itu nanti lebih mudah didegradasi dibanding polimer Kenapa? Kalau lipid itu didegradasi biasanya akan menjadi asam-asam lemak Nah asam-asam lemak nanti ini nanti ketika kita berikan lipid base formulation di dalam pemberian Itu nanti akan didegradasi menjadi asam-asam lemak Sehingga asam-asam lemak ini nanti akan meningkatkan lipoprotein di dalam darah Itu terkait dengan biodegradable compound Kemudian si lipid ini bisa kita peroleh dari apa? Dari vegetable oil, kemudian dari asam lemak, ataupun dari wax Jadi kita bisa peroleh si lipid ini berasal dari minyak nabati, asam-asam lemak, ataupun dari lilin Jadi tiga sumber ini merupakan sumber utama ketika kita mau mencari atau mengeksplorasi terkait dengan lipid Umumnya lipid ini memiliki binding block, itu terdiri dari asam-asam lemak Jadi struktur utamanya adalah asam-asam lemak Kemudian untuk wax ini umumnya terdiri dari fatty acid ester, jadi dari ester asam lemak dengan rantai alkohol yang panjang Jadi itu adalah wax Jadi wax ini biasanya berbentuk lebih padat dibandingkan asam lemak Kemudian perubahan struktur, ataupun perubahan dari binding block ini mengatur fase dari suatu material Misalkan terbentuk padat, cair, ataupun terbentuk gas Misalkan saya mempunyai suatu asam lemak, ini ada C8, itu ada caprilat acid atau asam caprilat Ini memiliki titik leleh, itu sebesar 17 derajat celcius Kemudian saya memiliki asam caprilat atau capric acid Capric acid ini dengan C10, tadi asam caprilat itu C8, untuk C10 ini capric acid Itu melting pointnya sekitar 32 derajat celcius Kemudian saya memiliki lagi ada asam laurat atau lauric acid, ini dengan C12 Melting pointnya ini 45 derajat celcius Kemudian ini adalah 3 yang saya sebutkan tadi adalah medium chain fatty acid Jadi asam lemak dengan rantai yang sedang, C8, C10, C12 Kemudian untuk asam lemak dengan rantai yang panjang, ini ada C14, asam miristat Melting pointnya 54 derajat celcius Kemudian C16, ini asam palmitat, melting pointnya 63 derajat celcius Kemudian asam stearat atau C18, melting pointnya sekitar 70 derajat celcius Artinya apa? Peningkatan dari panjang rantai alkilnya pada asam lemak ini akan meningkatkan melting point dari suatu asam lemak tersebut Jadi kalau mas mbak pengen melihat struktur atau balding block dari asam lemak Itu rantai alkil panjang, C, 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 C panjang Kemudian ada gugus karboksilat di ujung Walaupun ini ada gugus karboksilat, karena rantai C-nya panjang ini sangat lipofilik mas mbak ya Jadi kelarutan dalam air itu sangat terbatas Makanya dia kita sebut dengan lipid-based formulation Jadi lipid-based formulation ini yang pertama komponen asam lemak itu sangat tergantung sekali dari rantai samping atau panjang rantai alkilnya Semakin panjang rantai alkil maka bentuknya akan semakin padat dan melting pointnya akan semakin meningkat Itu yang harus kita perhatikan terkait dengan beberapa karakteristik dari asam-asam lemak ini utamanya asam lemak tak jenuh Akan tetapi kalau asam lemak itu ini adalah beberapa karakteristik dari asam-asam lemak jenuh yang sudah saya sebutkan tadi Akan tetapi untuk asam-asam lemak yang tidak jenuh itu umumnya ada ikatan rangkap pada strukturnya Ikatan rangkap ini otomatis dia konformasinya dalam bentuk cis Sehingga kalau dia konformasi dalam bentuk cis ini Dia akan membantu dalam proses absorpsi terutama mengubah fluiditas membran Jadi asam oleat itu C18 ada satu ikatan rangkap Kemudian ada asam rizini oleat ini asam oleat yang ada gugus OHnya Itu berbeda lagi karakteristik dan berbeda lagi strukturnya Untuk karakteristik dari asam oleat walaupun dia C181 C18 itu kan tadi asam stearat Kemudian ada satu ikatan rangkap Itu nanti melting pointnya jadi turun secara drastis Dia bentuknya jadi fase cair lagi Jadi itu adalah karakteristik dari asam lemak tak jenuh Umumnya konformasinya adalah cis Jadi konformasi cis ini sangat menguntungkan sekali Terutama untuk transport dari nanopartikel Karena dia akan mengubah fluiditas membran dan membuka tik junction yang lebih lebar Dibandingkan konformasi dengan talotrans tidak memungkinkan Karena trans itu tidak baik untuk tubuh Kemudian kalau tidak ada konformasinya Seperti asam-asam lemak jenuh Itu nanti akan berbeda pola transport obatnya Itu terkait dengan struktur dan building block dari suatu lemak Kemudian ada beberapa lagi terkait dengan pengaruh struktur dan building block Terkait dengan beberapa turunan senyawa asam lemak Misalkan kapril ether atau stearil stearat Itu akan berbeda strukturnya Jadi misalkan walaupun kapril ether itu Kapril ether itu asam kaprilat Yang tergabung dengan asam kaprilat dengan gugus ester Jadi C8 OC8 Itu adalah struktur dari kapril ether Ini berbentuknya liquid Tapi kalau steril stearat itu C18 Ada gugus ester Kemudian gabung dengan C18 lagi Itu namanya steril stearat Itu bentuknya sudah solid Jadi itu adalah pengaruh dari struktur atau building block suatu asam lemak Sehingga dapat disimpulkan Ketika kita ingin mempelajari lipid base formulation Kita harus memahami dulu karakteristik dari lipid yang akan kita gunakan Lipid kita ini dalam bentuk apa? Pada cair panjang rantai karbonnya berapa? Kita harus pahami terlebih dahulu Itu adalah beberapa pengaruh terkait dengan panjang Kemudian Beberapa pengaruh terkait dengan pencabangan Misalkan ini utamanya ya Yang bercabang-cabang ini biasanya di Castrol Oil Atau di Castrol Oil Pengaruh percabangan ini umumnya kita temui di Castrol Oil Ini pengaruhnya nanti terdapat ikatan intermolekuler bonding Jadi ikatan intermolekuler ini nanti yang menyebabkan larutan atau minyak yang kita pilih itu lebih viskos Jadi kalau mas mbak memakai Castrol Oil Ini memiliki viskositas yang lebih tinggi Karena ada ikatan hidrogen intermolekuler bonding Jadi intermolekuler hidrogen ini yang akan meningkatkan viskositas dari suatu lipid Terutama lipidnya Castrol Oil Itu tadi adalah beberapa karakteristik lipid Yang mana karakteristik ini sangat mempengaruhi sekali terhadap desain dan rancangan suatu sediaan kita Terutama nanti ketika kita mendesain lipid nanopartikel atau lipid-based formulation Kemudian karena bentuk struktur dan karakteristik dari lipid-based formulation ini Lipid-based formulation ini dibagi menjadi 4 Yang pertama adalah solid lipid nanopartikel Yang kedua nanostructured lipid carrier Yang ketiga nanoemulsion Yang keempat miselar Yang akan kita bahas nanti kita bagi menjadi 2 Pada topik yang pertama nanti akan kita bahas solid lipid nanopartikel dan nanostructured lipid carrier Perbedaannya apa? Perbedaan dari solid lipid nanopartikel dan nanostructured ini Kalau solid lipid nanopartikel itu menggunakan satu tipe lipid padat saja Karena ini merupakan suatu sistem dispersi Terutama solid lipid nanopartikel dan nanostructured lipid carrier Ini nanti akan distabilkan oleh suatu surufaktan Jadi SLN ini solid lipid nanopartikel ini nanti Hanya terdapat satu karakteristik dari lipid Yaitu lipid padat Lipid padat ini nanti Obat itu akan terdispersi secara homogen Baik dalam bentuk kristalin atau dalam bentuk amof Itu akan terdispersi secara homogen Di dalam pembawa lipid padat ini nanti Yang berukuran nano Itu adalah solid lipid nanopartikel Kemudian nanostructured lipid carrier Ini adalah Perbedaannya ini Bentuk fasenya sama dengan SLN Bentuknya padat Angkatnya tapi pada NLC ini Nanostructured lipid carrier ini Pada komponen lemaknya itu tidak hanya lipid padat Tapi memanfaatkan lipid cair Tujuannya untuk apa? Untuk meningkatkan loading obatnya Jadi kelarutan obat itu sangat terbatas sekali Terutama pada lipid padat Oleh karena itu Nanti akan kita tingkatkan kelarutan obat ini nanti Menggunakan lipid cair Jadi kombinasi lipid padat dan lipid cair ini nanti Akan membentuk suatu struktur Yakni strukturnya akan bergradien Jadi di luar itu keras sekali Padat Di dalam itu agak melunak Dengan loading obat yang terkonsentra Dan agak tinggi di situ Itu adalah Nanostructured lipid carrier Kemudian untuk nano emulsi Ini adalah emulsi Itu minyak Jadi bentuknya ini sudah liquid Jadi lebih fleksibel Dibanding solid lipid nanopartikel Atau nanostructured lipid carrier Dan nano emulsi ini Karena bentuknya minyak Dia lebih fleksibel Akan tetapi Dia memiliki permasalahan Kalau yang partikel tadi Permasalahannya Kalau dispersi nanopartikel itu Permasalahannya keking Tapi kalau emulsi ini Permasalahannya adalah kualesens Jadi untuk yang partikel itu nanti Tidak bisa bergabung Tapi kalau yang emulsi itu Bisa bergabung Tapi untuk loading obat Nano emulsi ini lebih tinggi Dibandingkan solid lipid nanopartikel Ataupun nanostructured lipid carrier Kemudian micellar Micellar ini adalah agregat dari surfaktan Jadi ketika surfaktan ada di air Nanti surfaktan itu akan teragregasi Jadi rantai gugus lipofiliknya Itu akan bergabung dengan gugus-gugus lipofilik yang lainnya Kemudian akan membentuk suatu bulatan Nah bulatan itu kita sebut dengan micellar Jadi kita ada 4 pokok bahasa nanti Di lipid base formulation Ada solid lipid nanopartikel Nanostructured lipid carrier Nano emulsion Dan micellar Pada keempat sistem delivery tersebut Baik solid lipid nanopartikel Nanostructured lipid carrier Nano emulsion Ataupun micellar Mereka menggunakan minyak Minyak ini berupa lipid padat dan lipid cair Kemudian ada surfaktan dan kosurfaktan Surfaktan dan kosurfaktan ini tergolong dalam lipid Karena struktur atau balding blok utamanya adalah Asam lemak Jadi rantai penyusunnya itu dari asam lemak Yang dimodifikasi Di hidroksilasi Sehingga dia lebih larut di dalam air Jadi ini adalah modifikasi dari asam lemak Sehingga dia memiliki kelarutan yang bagus di air Dan berfungsi sebagai surfaktan Dari keempat sistem ini nanti Kita akan bahas satu persatu lebih dalam Agar nanti kita bisa memaknai Kapan kita memilih SLN Kapan kita memilih NLC Kapan kita memilih nano emulsi Dan kapan kita memilih micellar delivery Kemudian keuntungan dari lipid based formulation Utamanya lipid based formulation ini akan mengubah permeabilitas Kemudian disposisi transit dan metabolisme Kemudian penutupan rasa Kemudian peningkatan kelarutan secara intestinal Dan peningkatan dari laju pembatas disolusi Kalau permeabilitas jelas Jadi ketika kita merancang suatu sediaan yang memiliki permeabilitas yang buruk Atau suatu bahan aktif dengan kelarutan yang rendah sehingga dia permeabilitas buruk Jadi bahan aktif dengan log P yang tinggi itu sebenarnya native behaviornya Itu memiliki permeabilitas yang bagus Akan tetapi untuk beberapa obat-obat tertentu Yang bisa larut dan terabsorpsi melalui jalur pasif Nanti dengan lipid based formulation ini Bisa meningkatkan permeabilitasnya Kenapa? Karena di dalam membran intestin kita Itu ada yang namanya efflux transporter Atau kita biasanya kenal dengan PGP Polyglicoprotein Nah si PGP ini Biasanya tugasnya untuk apa? Tugasnya sebenarnya dia adalah mempertahankan tubuh kita dari benda asing Segala benda asing yang masuk ke dalam tubuh kita itu ditendang keluar lagi dengan sistem efflux ini Akan tetapi ini bermasalah untuk obat-obat tertentu Yang berupa substratnya dari PGP Terutama obat-obat yang memiliki struktur OH-OH Semakin banyak kukus OH-OH-nya Itu PGP lebih suka biasanya Adanya lipid based formulation ini Nanti perubahan dari difusi pasif ini menjadi penghambatan efflux transporter Atau meningkatkan pembukaan tick junction Atau mengubah fluiditas membran dari membran intestin kita Sehingga akan meningkatkan permeabilitas dari suatu senyawa obat Terutama obat-obat yang memiliki permeabilitas yang rendah Kemudian terkait dengan disposisi obat Obat-obat umumnya lipid based formulation ini akan mengubah karakteristik presistemic metabolism Jadi presistemic metabolism itu Itu adalah suatu metabolisme yang dialami obat Sebelum mengalami fase absorpsi Karena dipengaruhi enzim dan ada pengaruh dari kondisi saluran pencernaan kita Ketika kita gunakan si lipid based formulation Artinya dia sebenarnya juga melindungi dari berbagai aktivitas enzim Tapi dia hanya bisa terdegradasi kalau ada enzim lipase Karena si lipid ini Ini mudah sekali nanti didegradasi oleh lipase menjadi asam-asam lemak Akan tetapi sistem penghantaran lipid based formulation ini Bisa memproteksi dirinya dari enzim-enzim yang lain Sehingga dia bisa menghindarkan dari mekanisme presistemic metabolism Selain itu Ketika kita berikan lipid based formulation Maka dia akan meningkatkan lipoprotein Lipoprotein ini berhubungan dengan disposisi dari obat ketika proses metabolism Bahkan dia bisa menurunkan laju atau kinetika dari metabolisme suatu obat Beberapa obat yang kita hantarkan melalui lipid based formulation ini Terutama dengan rantai alkil yang panjang Jadi dengan minyak yang memiliki rantai alkil yang panjang Itu nanti sistem transportnya tidak mengalami jalur sirkulasi sistemik lagi Melalui pembuluh darah di saluran pencernaan Tidak Akan tetapi gara-gara dia sangat lipofil Nanti absorpsinya ini akan melewati fase limfatik Jadi nanti akan dibawa pembuluh darah limfa Tidak dari venoporta hepatica masuk ke hati di metabolisme Tidak Akan tetapi melalui node limfa Lepada limfa ini nanti akan dibawa juga ke pembuluh darah Akan bertemu juga pembuluh darah dan pembuluh Dan saluran limfa ini akan bertemu Tapi bertemunya setelah melewati hati Oleh karena itu dari sistem penghantaran berbasis lipid atau lipid based formulation ini Mempunyai keuntungan yakni dia bisa meningkatkan bioavailability dengan mengubah jalur disposisi dari obat Dalam perancangan ini nanti kita harus mengetahui dasar-dasar perancangannya Jadi tidak sembarangan lipid based formulation itu bisa diabsorpsi melalui jalur limfatik Kemudian keuntungan yang utama Keuntungan utama yang terakhir Ini adalah Intraluminal behavior Jadi bisa meningkatkan behavior dari proses di dalam tubuh Atau intraluminal behavior Jadi intraluminal behavior ini terkait dengan apa? Terkait dengan kondisi alami dari tubuh kita Jadi ketika kita mengkonsumsi suatu obat Nanti akan disekresi Suatu bile salt Atau suatu emperdu Emperdu ini adalah garam Yang nanti membantu untuk absorpsi beberapa senyawa Yang bersifat lipofilic Atau kalau kita makan makanan berlemak Itu pasti akan disekresikan emperdu Beberapa keuntungan tadi Kita juga bisa memanfaatkan lipid based formulation ini Untuk beberapa target delivery Terutama jaringan-jaringan yang memiliki depot lemak tinggi Seperti hati Kemudian kita juga bisa Mentargetkan pada Jaringan limfa Karena obat-obat yang memiliki Lipofilicitas tinggi Dengan sistem penghantaran Lipid based formulation ini Terutama dengan Pembawa minyak dengan rantai yang panjang Itu nanti bisa masuk ke dalam Fase limfatik Jadi bisa untuk pengobatan Misalkan filariasis Atau pengobatan beberapa penyakit Yang hanya terdapat di limfa Itu bisa kita berikan solusi Menggunakan lipid based formulation ini Jadi lipid based formulation ini Secara spesifik Keuntungannya seperti yang kita diskusikan tadi Akan tapi secara umum Itu mengikuti keuntungan Dari yang sudah kita diskusikan Pada nano drug delivery Terkait dengan Lipid based formulation ini Yang perlu kita perhatikan adalah apa Yang perlu kita perhatikan adalah Kita pahami terlebih dahulu Sistem yang akan kita gunakan Kemudian tipe lemak yang akan kita gunakan Dan intraluminal behaviornya bagaimana Apakah dia masuk padat Dalam bentuk dispersi nanti Ketika diserap juga dalam bentuk utuh Atau dia sudah dalam bentuk Terdegradasi oleh enzim lipasel Ini adalah intraluminal behavior Jadi intraluminal behavior ini adalah Proses solubilisasi yang terjadi Di dalam tubuh kita Ketika kita mengkonsumsi Suatu makanan Atau suatu lemak Jadi ketika kita mengkonsumsi suatu lemak Ini ada fenomena Yang kita sebut dengan Intraluminal solubilisasi behavior Jadi ketika kita mengkonsumsi Lipid based formulation Masuk ke dalam tubuh kita Ada di lambung Kemudian nanti Pisah dalam bentuk emulsi Pisah dalam bentuk dispersi Jadi lipid nanopartikel juga bisa Kemudian masuk ke bagian Deodenum Ke bagian deodenum ini Nanti akan ada sekresi dari Belsalt Atau kelenjar emperdu ini nanti Akan mensekresikan emperdu Jadi tugas emperdu ini apa? Tugas emperdu ini Untuk meningkatkan Proses lipolisis sebenarnya Jadi di dalam tubuh kita Itu ada enzim Saluran pencernaan itu ada enzim Enzim lipase Tujuan dari enzim lipase ini Adalah melipolisis Lipolisis itu Lipo itu lemak Lisis itu memutuskan Artinya lemaknya itu dipotong-potong Nanti menjadi asam-asam lemak Yang lebih sederhana Agar bisa diabsorpsi Karena tujuannya Dalam sekresi Belsalt ini Adalah meningkatkan Amfifilisitas Jadi amfifilisitas ini Akan meningkatkan Proses lipolisis Jadi ketika meningkat Belsalt ini Jadi Belsatnya semakin tinggi Itu nanti Proses lipolisisnya itu Akan semakin Besar Begitu juga dengan partikel Yang berukuran nano-nano Itu akan Mudah sekali terlipolisis Dibandingkan kita Mengkonsumsi Bungkahan lemak Jadi pada proses Nano delivery Menggunakan lipid-based formulation Itu menandakan bahwa Lipid-based formulation Berbasis nano delivery Itu sangat Susceptible sekali Terhadap Lipolisis Jadi Intraluminal behavior ini Pasti terjadi Karena apa Karena beberapa Formula Lipid-based formulation itu Pasti Terkena Sistem Lipolisis Nantinya Pembawanya itu Akan didegradasi Menjadi Bagian-bagian yang Lebih kecil Terutama asam lemak Jadi apa yang terjadi Ketika suatu Pembawa Atau carrier Jadi lipid-based formulation itu carrier Karena sebenarnya Obat itu Tidak larut Di dalam Air Tapi dia Terdispersi Secara homogen Pada pembawa minyak Dalam bentuk Nano partikel Ketika minyak ini Dilipolisis Jadi lipolisis ini Juga dipengaruhi oleh Fasel Ketika berbentuk Fasel padat Itu lebih susah Dilipolisis Dibanding Fasel cair Berarti nano emulsi Kemudian Formula-formula Lipid-based formulation Berbasis lemak Minyak lainnya Minyak cair Atau lemak cair ini Akan lebih mudah Mengalami proses Lipolisis Dibandingkan Lipid-based formulation Berbasis padatan Jadi ketika terjadi Proses lipolisis Itu nanti Ada berbagai Kemungkinan Kemungkinan pertama Itu nanti Terjadi proses Solubilisasi Jadi obat Ketika Carriernya itu Dirusak oleh lipase Otomatis Obatnya akan keluar Dari sistem Tergantung Dari fase Obatnya ini Apakah dia Fase kristalin Atau fase Amov Namanya fase Kristalin itu Dia terinkorporasi Dalam lipid-based formulation Dalam bentuk Kristal Jadi kristal-kristal Itu Sedangkan Kalau dalam bentuk Amov Itu Dia terdispersi Secara molekuler Pada Pembawa Pembawanya ini Bisa lipid Tadi Terdispersi Secara molekuler Jadi satu molekul Satu molekul Satu molekul Jadi terminologi ini Sama Ketika kita Berbicara Terkait dengan Kelarutan Bahwa yang disebut Kelarutan itu Adalah dispersi Molekuler Obat dalam air Sedangkan Sistem Amov Dalam lipid-based formulation Ini adalah Si Obat itu Terdispersi Secara molekuler Dalam pembawa Dalam pembawa Lipid Kemudian Dalam pembawa Tersebut Ketika Dia didegradasi Oleh lipase Melalui jalur lipolisis Tadi Obatnya akan keluar Obatnya akan mengalami Solubilisasi Jadi Ketika Proses solubilisasi Ini Bisa juga Terbentuk Beberapa fase Misalkan Terbentuk Liquid kristalin Atau fase Liquid kristalin Atau terbentuk Juga Miselar Ada miselar Kenapa? Karena ada Bilsat Bilsat itu Juga Surfaktan Obat itu Bersifat Lipofilik Ketika Kadarnya Tinggi Bilsat ini Akan Membentuk Suatu Sistem Equilibrium Yang kita Sebut Dengan Misel Jadi Surfaktan Itu Kalau Dalam Suatu Kestimbangan Akan Bergabung Dengan Teman Teman Yang Lainnya Sehingga Membentuk Suatu Bulatan Yang kita Sebut Dengan Miselar Obat-obat Yang Bersifat Lipofilik Tadi Bisa Juga Ketika Didegradasi Sudah Dalam Bentuk Molekular Berarti Kalau Dalam Bentuk Molekular Dia Sudah Terlarut Sebenarnya Tinggal Ada Beberapa Mekanisme Yang Terjadi Setelah Proses Solubilisasi Jadi Setelah Proses Solubilisasi Bisa Terbentuk Liquid Kristalin Kemudian Nanti Akan Mempengaruhi Mekanisme Supersaturasi Jadi Supersaturasi Itu Adalah Fenomena Dimana Kelarutan Obat Itu Di Atas Dari Kelarutan Ekulibrium Itu Adalah Fenomena Supersaturasi Nanti Kita Akan Diskusikan Lebih Lanjut Terkait Dengan Mekanisme Supersaturasi Ini Jadi Intinya Ketika Si Pembawa Yang Membawa Obat Ini Didegradasi Oleh Lipid Lipolisis Jadi Ketika Pembawa Ini Didegradasi Oleh Lipase Menjadi Lipid-lipid Dengan Komponen Yang Lebih Sederhana Nanti Obat Ini Akan Mengalami Fase Solubilisasi Jadi Bisa Terbentuk Miselar Bisa Terbentuk Fesikel-fesikel Lainnya Jadi Obat Ini Absorpsinya Sudah Tidak Menentu Lagi Bisa Masih Tetap Absorpsi Dalam Bentuk Nanopartikel Atau Absorpsinya Sudah Dalam Bentuk Miselar Atau Perubahan Mengkerahui Mekanisme Solubilisasi Jadi Ketika Terjadi Poses Solubilisasi Kadar Obat Ini Sangat Tinggi Sekali Nanti Kita Sebut Dengan Mekanisme Supersaturasi Sangat Tinggi Ini Jika Dibandingkan Dengan Kelarutan Jenuh Dari Suatu Obat Karena Suatu Obat Memiliki Struktur Molekul Dan Suatu Struktur Molekul Itu Dibatasi Oleh Suatu Kelarutan Ekilibrium Akan Tetapi Pada Mekanisme Intraluminal Behavior Terjadi Mekanisme Supersaturasi Jadi Kelarutannya Meningkat Drastis Kenapa Kelarutannya Meningkat Drastis Karena Ada Belsat Disitu Yang Membantu Proses Emulsifikasi Juga Sehingga Dia akan Menstabilkan Dari Sistem Dispersinya Dan Meningkatkan Kinetika Super Saturasi Jadi Ketika Terjadi Proses Supersaturasi Ada Dua Kemungkinan Kemungkinan Pertama Akan Terabsopsi Jadi Setelah Solubilisasi Tadi Juga Bisa Langsung Diabsopsi Ketika Supersaturasi Juga Bisa Diabsopsi Akan Tetapi Ketika Supersaturasi Tidak Bisa Diabsopsi Maka Dia akan Mengalami Presi Pitasi Dia akan Mengendat Itu yang Perlu kita Perhatikan Terkait Dengan Beberapa Karakteristik Dari Intraluminal Behavior Ini Selain Itu Pada Intraluminal Behavior Ini Ada Perubahan pH Jadi pH Di Intestin Itu Sekitar 6,5 Sedangkan pH Di Mukus Itu Sekitar 5,5 Karena Sifatnya Yang Bersifat Asam Karena Kontribusi Dari Asam Syarat Yang Merupakan Komponen Utama Penyusun Si Mukus Ini Nanti Jadi Ketika Intraluminal Behavior Ini Yang Perlu Kita Pahami Adalah Ketika Kita Mengkonsumsi Lipid Based Formulation Ada Beberapa Mekanisme Yang Pertama Proses Lipolisis Ketika Lipolisis Itu Nanti Akan Menyebabkan Beberapa Mekanisme Turunan Bisa Terjadi Solubilisasi Bisa Terjadi Proses Liquid Kristalin Based Bisa Terbentuk Nanti Setelah Solubilisasi Bisa Terbentuk Misilar Bisa Terbentuk Vesikular Vesikular Lainnya Jadi Setelah Terbentuk Itu Bisa Juga Obat Obat Itu Mengalami Supersaturasi Kemudian Setelah Mengalami Supersaturasi Ada Dua Kemungkinan Obat Diserap Atau Ini Akan Mengalami Presipitasi Kalau Mengalami Presipitasi Ya Sudah Berarti Bioavailabilitasnya Akan Sangat Turun Dibandingkan Obat Obat Yang Tidak Mengalami Presipitasi Kemudian Kalau Kita Bandingkan Terkait Dengan Kinetika Saturasi Ini Ada Dua Gambaran Terkait Dengan Kinetika Saturasi Pada Gambar Atas Itu Adalah Peningkatan Kelarutan Berbasis Pada Apa Ini Berbasis Pada Peningkatan Kinetika Supersaturasi Pada Nanopartikel Polimeric Nanopartikel Jadi Ketika Kita Melarutkan Suatu Nanopartikel Harusnya Kelarutan Obat Itu Mengikuti Kelarutan Dari Kristalin Drug Dissolution Jadi Itu Kristalin Drug Dissolution Mentok Itu Equilibrium Solubility Jadi Suatu Obat Itu Sebenarnya Tidak Bisa Melampaui Equilibrium Solubility Akan Tetapi Dengan Mekanisme Kinetika Saturasi Nanti Muncul Spring Effect Spring Effect Ini Nanti Akan Meningkatkan Kelarutan Atau Konsentrasi Obat Cera Signifikan Sekali Karena Obat Itu Sistemnya Terbuka Jadi Setelah Dia Meningkatkan Kinetika Supersaturasinya Harus Langsung Diserap Agar Apa? Agar Tidak Terjadi Presipitasi Jadi Kalau Fasenya Kembali Ke Equilibrium Kemudian Kadarnya Tinggi Itu Akan Terjadi Presipitasi Kembali Kemudian Akan Terjadi Perpanjangan Fase Metastabil Supersaturasi Yang Kita Sebut Dengan Paragute Effect Pada Paragute Effect Ini Dipengaruhi Oleh Apa? Ukuran Partikel Ini Yang Diberhitungkan Oleh Si Fredolik Kemarin Dengan Persamaan Si Fredolik Itu Bisa Mengestimasi Efek Perpanjangan Kondisi Metastabil Ini Sehingga Absorpsi Obat Itu Akan Lebih Tinggi Berbasis Pada Nano Partikel Akan Tapi Untuk Lipid Base Formulation Bisa Kita Lihat Bahwa Terdapat Pesudu Spring Effect Karena Lipid Base Formulation Ini Meningkatkan Atau Memediasi Peningkatan Dalam Hal Apparent Solubility Terkait Dengan Apa? Terkait Dengan Dispersi Dari Obat Dalam Sistem Pembawanya Kemudian Bisa LBF Lipid Base Formulation Ini Juga Meningkatkan Kondisi Metastabil Tapi Peningkatannya Tidak Turun Tapi Lebih Stabil Jadi Ini Yang Memungkinkan Kenapa Lipid Base Formulation Ini Lebih Menguntungkan Dibanding Polimeric Nanopartikel Untuk Proteksi Terhadap Kondisi Lingkungan Itu Lebih Baik Polimeric Nanopartikel Akan Tetapi Untuk Beberapa Obat Yang Memiliki Mekanisme Absorpsi Yang Buruk Karena Kelarutan Rendah Itu Lebih Cocok Kita Formulasikan Dalam Lipid Base Formulation Utamanya Pada Lipid Base Formulation Ini Bisa Meningkatkan Spring Effect Itu Tidak Turun Berbeda Dengan Peningkatan Kelarutan Turun Kemudian Akan Kembali Ke Fase Equilibrium Solubility DGI Vuit Tetapi Pada Lipid Base Formulation Ini Base Line Akan Meningkat Karena Lipid Base Formulation Juga Akan Mengandung Surfaktan Yang Nantinya Surfaktan Ini Akan Meningkatkan Genetika Stabilisasi Dari Proses Supersaturasi Ini Jadi Pada Proses Supersaturasi Ini Terjadi Karena Gara Ada Surfaktan Yang Merupakan Bagian Dari Lipid Base Formulation Yang Kedua Ada Pengaruh Dari Digesti Jadi Ketika Didigesti Maka Akan Meningkat Kelarutannya Secara Drastis Dan Disabilkan Oleh Bilsal Jadi Kemungkinannya Pada Lipid Base Formulation Ini Peningkatan Dari Genetika Supersaturasinya Itu Lebih Bisa Dipertahankan Dibanding Kita Menggunakan Nano Kristal Ataupun Kita Menggunakan Nano Nanopartikel Ini Adalah Konsep Dasar Intinya Dari Sini Yang Harus Kita Ketahui Adalah Karakteristik Obat Terlebih Dahulu Ketika Kita Akan Formulasi Dalam Bentuk Lipid Base Formulation Umumnya Obat-obat Yang Memiliki Kelarutan Yang Sangat Rendah Atau Log P Yang Sangat Tinggi Itu Lebih Cocok Kita Formulasikan Dalam Lipid Base Formulation Kemudian Yang Kedua Kita Juga Harus Pelajari Terkait Dengan Karakteristik Obat Yang Akan Kita Rancang Kemudian Setelah Itu Kita Harus Pahami Juga Terkait Dengan Intraluminal Behavior Karena Ini Pasti Akan Terjadi Ketika Kita Menghantarkan Obat Berbasis Pada Lipid Base Formulation Sehingga Kita Bisa Tau Keuntungan Dari Peningkatan Kinetika Supersaturasi Atau Kita Bisa Memperpanjang Dari Proses Kinetika Supersaturasi Agar Proses Absorpsi Obat Tidak Ada Perpanjangan Fase Absorpsinya Demikian Diskusi Kita Pada Bagian Pertama Ini Nanti Kita Akan Lanjut Pada Lipid Nanopartikel Semoga Kita Dalam Kondisi Sehat Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh